Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anak minta tertib ya karena MPLS ini masa pengenalan lingkungan sekolah masa pengenalan lingkungan sekolah tiga hari tiga hari ini kamu harus dapat betul-betul pertama apa itu SMK Negeri 2 yang kedua yang kamu pelajari selama tiga tahun karena kita tahun ini hanya tiga tahun tahun depan insya Allah kita mau buka yang program empat tahun ya tahun depan misalkan jurusan arsitek itu seharusnya empat tahun tapi kita ambil yang tiga tahun programnya tapi tahun depan insya Allah kita ambil yang empat tahun jadi empat tahun sekolah di SMK Negeri 2 yang tahun depan jadi dengarkan ya kita siarkan lewat streaming kamu sekarang ini dilihat di seluruh dunia ya melalui itu ada kamera di sana kamera sana kita streamingkan lewat TV edukasi kita kita mempunyai TV edu kemudian kita mempunyai radio 2 satu radio AV Pro 107,7 FM yang kedua radio Tehno kalau kamu dengar dimana-mana Tehno FM itu radionya kita ya itu sampai lumbang sumber pajarakan nyampe Tehno FM ya kita lanjut ya kita lanjut lagi tadi saya katakan yang pertama apa itu sebelum saya tutup ya apa itu SMK Negeri 2 Pro yang kedua kamu harus tahu lembaga ini ya ada berapa jurusan gurunya siapa kemudian peralatannya seperti apa kemudian yang ketiga kamu harus ngerti dari sekarang secara global selama belajar di SMK Negeri 2 ini apa yang mau kamu dapatkan dan setelah itu pasca itu kamu mau kemana itu harus tahu ini sekarang ini ya oke kalau sudah mengerti paling pertama yang harus kamu mindset di kepala kamu kamu cintai dulu SMK Negeri 2 ya kamu harus senang dulu di SMK Negeri 2 ya apapun yang terjadi lembaga ini alam amaterku saya harus senang ya cintai dulu satu komitmen SMK Negeri 2 Pro Bo Linggo dengan itu nanti akan memperoleh kemajuan kemajuan di SMK Negeri 2 Pro Bo Linggo ya setelah kamu senang akan mencintai pelajaran-pelajaran yang ada tanpa kamu senang dulu nonsense kamu akan dapat pembelajaran di sini adanya hanya liar adanya hanya pengen kisroh pengen gaduh kalau kamu tidak mencintai dulu SMK Negeri 2 ya kalau kamu sudah senang pasti nanti kamu ikut seperti dikatakan Pak Johnny tadi pembinaan karakter kamu akan ikut di seni kamu akan ikut di olahraga kamu akan ikut di sain produktif yang elektron nanti ada kelas robotik dan sebagainya satu kalimat tadi cintai dulu SMK Negeri 2 kemudian nanti tentang disiplin akan disampaikan Pak Miss Johnny ya jurusan SMK Negeri 2 Probolinggo ada 6 ya satu jurusan TKR itu tahun ini sudah mulai mengadop kurikulum dari Dayatsu ya jurusan TKR nanti kamu yang jurusan TKR setelah lulus nanti tetap akan dites bisa kerja di Dayatsu Motor atau pabrik-pabrik mobil yang lain itu TKR ya akan mempelajari mesin-mesin mobil tidak kemungkinan juga untuk sepeda motor karena anak-anak TKR bisa menciptakan sepeda motor hybrid sepeda motor dengan bahan bakar dari LPG dan sebagainya nah kamu nanti mengembangkan anak-anak yang TKR yang ada di sini biar nama kita sekolah kita berkemajuan seperti itu ya ide kreatif harus tertanam di benak kalian jurusan mesin atau jurusan pemesinan itu sudah kita kembangkan nanti yaitu ada PJB anak mesin nanti boleh ikut tes plus kelas petrokimia gresik nanti untuk mesin listrik elektro tiga jurusan ini akan kita seleksi juga 6 bulan kamu semester di sini 6 bulan di petro balik lagi kelas 2 6 bulan di sini balik lagi 6 bulan di petro 6 bulan di sini lagi tinggal ujian setelah ujian kerja di petro ya bersaing bersaing yang terbaik tiga jurusan ini kita di jatah untuk semester ini 10 dulu 10 kalau untuk tiga jurusan mungkin tiga 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 itu bisa langsung kerja di petro bagi yang ingin kuliah nanti bisa kita transferkan seperti itu seperti kakak kelasmu itu ada yang di Perancis ada dua orang sesuai kita sekarang sudah lulus akademinya ada yang di China ada China sembilan anak itu semua donitori dapat uang saku semuanya gratis dari SMK2 kamu tanya dari SMA1 SMA2 wih boleh gratis seperti SMK2 semua paling hanya bebas tes di Malaysia di Singapur kalau kita semua ditanggung tapi syaratnya dari sekarang bahasa Inggris dijaga harus bisa bahasa Inggris saya tanya ada yang bisa bahasa Inggris tunjuk jari coba belum belum ada ya 1 2 terima kasih nanti bisa kita kembangkan yang belum nanti di hari Sabtu ada kursus ada bahasa Jerman Mandarin Mandarin Jepang dan bahasa Inggris di hari Sabtu nanti akan dicek oleh Pak Miss Johnny di hari Sabtu nanti untuk kegiatan penguatan karakter di samping nanti ada misalkan kursus drone drone kemudian ada lagi misalkan di TGB nanti di arsitek itu ada pengukuran tanah ya pakai teodolit sudah digital kemudian ada autocad itu di hari Sabtu nanti ya di hari Sabtu kemudian setelah jurusan mesin itu ya pemesinan itu kamu nanti diajari untuk merancang bangun mesin ada disinu bubut ada kita nanti kedatangan untuk jurusan mesin itu untuk dapat bantuan sekitar 2,6 miliar tahun ini mungkin bulan ini insyaallah dapat mesin CNC miling dan CNC turning itu harganya segitu dua mesin itu insyaallah bulan-bulan ini di jurusan mesin kemudian beralih ke jurusan arsitek jurusan TGB itu nanti kamu harus punya laptop jurusan arsitektur harus punya laptop karena nanti tugasnya banyak sekali harus dikerjakan di rumah walaupun di jurusan bangunan punya tiga lab tiga lab untuk gambar jadi untuk bangunan nanti untuk arsitek itu kita juga akan buka kursus-kursus diantara ukur tanah pakai todolit kemudian ada autocad sampai tiga dimensi kamu kelas dua mau naik kelas tiga sudah bisa dipakai untuk cari uang gambarkan proyek PT-PT itu sudah dapat uang kami kelas dua mau kelas tiga biasanya seperti itu plus kalau kamu prakrin di waskita setiap bulan nanti dapat satu juta prakrinnya nanti selesai di jurusan bangunan juga banyak yang diterima di waskita karya wijaya karya seperti itu itu jurusan bangunan kita kemudian ke utara dikit di jurusan listrik jurusan listrik harus kuat jurusan listrik itu ada kelas PJB yang itu gambarnya di sebelah selatan sendiri itu ada lima anak elektro sisanya anak listrik semua itu itu berangkat mulai Juli kemarin ada yang di Indramayu Jawa Barat di Pacitan di Karangkates Panjen Malang ada yang di Gersik ada yang di Python PJB Python itu 8 bulan di perusahaan pulang nanti sekitar Februari 1 bulan belajar di SMK negeri 2 lulus langsung bekerja di PJB itu ada gambarnya di yang sebelah selatan sendiri makanya anak listrik nanti 5 kelas 5 kelas listrik ini campur ya 5 kelas listrik mana coba tunjuk tangan ya nanti bersaing anak-anak ini silahkan akan dites dari PJBS insyaallah tanggal 27 ini untuk membentuk satu kelas PJB sisanya nanti kita masih ada mau sekarang proposal sudah masuk ada kelas PLN kita sudah kerja dengan push di kelas PLN pusat nanti insyaallah Bu Susi mau berkunjung ke sini clear kita ada satu kelas lagi PLN kemudian di jurusan listrik akan dipelajari tentang instalasi motor-motor listrik pembangkit trafo dan sebagainya saya sendiri dulu jurusan listrik jurusan listrik disana ada solar cell penggerak kapal pendorong kapal solar cell untuk pembangkit untuk menghidupkan lampu untuk pemanas ada pico hidro ada mikro hidro anak listrik misalkan harus bisa membangkitkan listrik dimana disitu tidak ada aliran listrik bisa pakai angin bisa pakai air bisa pakai solar cell lulus dari sini harus bisa harus trampil itu kemudian elektro nanti disitu juga ada kelas robotik ada robotik PLC nanti kerjanya di instrumen-instrumen BUMN banyak sekali itu permintaan posisinya di elektro kemudian ada TKJ teknik komputer jaringan itu nanti ada kelas mikrotik yang semuanya berbahasa inggris khusus anak TKJ semuanya bahasa inggris nanti kalau dapat itu berlaku di seluruh dunia mau kerja dimana saja ada kelas fiber beroptik beroptik itu kita kerjasama dengan ABJATEL lulus dari situ kamu dapat sertifikat ABJATEL bekerja di telkom di seluruh Indonesia seluruh dunia terus terakhir barusan datang kemarin ada kelas oracle baru datang ini internasional juga semua pakai bahasa inggris juga ini untuk TKJ ada tiga kelas kelas mikrotik bantuan dari negara Latvia fiber optik nanti dengan ABJATEL kemudian kelas oracle dari inggris ya kemudian ditambah ada ekstra drone mengendalikan drone belajar aplikasi perakit aplikasi drone kayak gambar di sana itu pelatihan dan perakitan drone ini nanti bisa diikuti oleh anak elektro ya seperti itu itu untuk jurusan TKJ maka kamu berbaik bahwa ikuti semua program yang ada di SMP dan kedua program di sini lain dengan di SMP mungkin kamu di SMP dulu boleh linggang kangkung apa kalau di sini nanti kuetat sekali disiplin disiplin tidak pengen terus sekolah sendiri ya terus orang seneng ya metowo begitu saja oleh sebab itu saya sebagai kepala sekolah dan lembaga ini tidak ingin mengecewakan orang tua kamu ya supaya kamu di sekolah di sini untuk baik untuk terampil berdedikasi jadi petarung daya saing yang tinggi seperti itu oleh sebab itu ikuti pembelajaran yang ada di sini dengan kemampuan yang ada kamu nanti bisa menjadikan kamu jadi orang yang bermanfaat orang yang berguna untuk keluarga untuk orang tuamu kemudian selain itu nanti kamu masih harus ikut ada program wajib ekstra kurikuler yaitu pramuka namanya wajib tidak ikut walaupun nilai 9 semua pramuka tidak ikut tidak ada nilai di sana tetap tidak akan bisa naik kelas karena ini wajib kemudian yang kedua ikuti program ekstra yang ada di sini ada ekstra tari khususnya yang perempuan ini ikuti semua minimal kamu lulus punya tiga tari misalkan seni tari ada teter tadi katakan Pak ada seni tradisi kompilasi ini kita sudah milik kita semua kemudian ada ekstra panjat tebing panjat tebing itu peraih mendali emas dipon di Jakarta kemudian di Jawa Timur dari anak SMK negeri 2 Progolinggo rindi itu dari sini juara di Venezuela juara di China di Singapur itu dari sini latihannya cuma panjat tebing kayak gitu kota dulu belum ada semuanya anak-anak atlet panjat tebing dari SMK negeri 2 Progolinggo untuk kota itu di Jawa Timur kita selalu dapat mendali ya sumbangan dari panjat tebing itu dari anak-anak SMK anak kedua ikuti program panjat tebing ada ini ada basket kita selalu juara satu di Jawa Timur bukan di Jawa bukan antar kota Jawa Timur kita juara satu di Malang juara satu di Jeber juara satu itu basket nanti yang hobi tidak hanya yang pintar yang pengen supaya kamu mengasah terampil punya karakter basket ya ikut di ekstra basket baik putra maupun putri ya putri yang itu timnya kita putranya yang sini poli kita juga sering juara satu baik yang sudah pintar poli maupun yang belum ikuti ekstra biar punya karakter kalau kamu bisa poli nanti bisa kita ajukan bebas tes di Unibro di Unesa di UNM kalau kamu bisa punya kelebihan bisa poli bisa perusahaan perusahaan apa itu bisa nanti kita ajukan dari sana kemudian ada menimba juara lima dirampal sering juara menimba kemudian juga ada panan rohis islam yang hobi ngaji memperdalam kajian-kajian Al-Quran ada klubnya sendiri nanti di masjid sana ada rohis islam kemudian ada ekstra-ekstra yang lain seperti tertempel di sana kemudian prestasi-prestasi kita itu kalau prestasi di tingkat kota aja mungkin gak saya lihat harus Jawa Timur kita sayangnya Jawa Timur plus nasional dan ada yang atlet internasional katanya saya dengar anak kelas 1 baru ini ada yang juara tek kundo tingkat nasional yang nanti kita ajukan beasiswanya kemudian ada ekstra-ekstra yang lain misalkan di otomotif nanti ada ekstra nyopir ada ekstra servis dan sebagainya di mesin juga ada ekstra las CNC CADD kemudian di bangunan ada ukur tanah ada auto cat di listrik juga ada solar cell di elektron nanti ada ekstra robot di TKJ juga ada ekstra drone dan sebagainya ngelain apa itu ya itu lembaga ini sudah menyediakan semuanya baik pembelajaran maupun ekstra kurikuler silahkan nanti setiap sesua wajib ikut ekstra di samping pramuka harus ikut satu atau dua ekstra bisa poli dengan kelas bisa basket dengan kalau tinju tidak ada selat selat ada mungkin tekwondo kita kita hidupkan lagi tekwondo untuk kota probolinggo pertama berdiri di SMK kedua awal-awalnya dulu saya sampai mendatangkan pelatih dari Lumajang Pak Takhida namanya terus ada atlet dari sana disini namanya Angga sebagai pelatih disini dulu kemudian melatih juga di Kodim akhirnya Kodim terus yang tekwondo awalnya ya SMK kedua kemudian ada KKO apa ada karate ada karate KKO disini ada selat Sari Inti Bumi pelatihnya Pak pendekannya Pak Selamat atau dikenal dengan Pak Selatem jurusan otomotif yaitu untuk selat kemudian ekstra-ekstra yang lain masih banyak disini ikuti saja wajib ekstra disamping pramuka kemudian tentang tata tertib oh itu Pak Selatem di belakang itu itu kamu lawan 20 saja mungkin kamu ambruk semua boleh dicoba boleh dicoba silahkan itu pendekar Sari Inti Bumi kalau pengen nyoban pas ekstra itu nanti kamu ikut lawan orang 20 atau berapa intinya gitu ya nanti ikuti ekstranya selat itu Pak Selamet itu tapi biasa dipanggil Pak Selatem Pak Selatem itu apa Selamet Temen kamu mendoakan ya mendoakan ya kemudian disamping itu kalau diselatnya Pak Selamet itu anak yang ikuti selat akan dibimbing juga komputer pasti ahli di bidang IT karena Pak Selamet ini sama guru otomotif juga ahli di bidang IT ya ahli di bidang IT karena sudah dididik di ITS dan alumni UGM ya seperti itu kemudian disini ada ekstra PBB baris berbaris ini contohnya disana namanya grupnya klubnya baregade mastrip itu sampai punya tiga grup apalagi kelas satu ini katanya bodi-bodinya ada yang bagus nanti tambah satu berarti punya empat grup itu juga sering juara Jawa Timur ya bisa ternyata ada korelasinya antara anak-anak yang ngikut PBB itu disiplin yang tinggi dan rata-rata nanti dia pengen jadi polisi abri rata-rata bisa diterima karena disitu nanti diajari juga teknik-teknik misalnya mendapai ujian psikologi dan sebagainya ya silahkan yang bodinya bodinya bagus-bagus ikut di PBB kreasi ya kemudian masih banyak lagi ekstra-ekstra ikuti ya jangan diam jangan kalau kamu sudah tidak ikut ekstra tidak banyak kegiatan akhirnya larinya nongkrong-nongkrong kalau nongkrong nanti pengennya ngopi kalau sudah ngopi kopinya diberi arak kalau sudah diberi arak kurang tinggi diberi pil kalau sudah diberi pil sudah jadi kecanduan gandengannya apa wedoan kalau gandengannya sudah wedoan ini akhirnya mencuri sudah lah anak-anak yang ketangkep disini rata-rata seperti itu ya makanya kamu di SMK negeri 2 ini jangan kamu lakukan 3 perkara 1 berkelai entah kelas 3 dengan kelas 1 entah kelas 2 dengan kelas 1 antar kelas 1 antar kelas atau antar jurusan resikonya metu keluar sudah kita wanti-wanti dari sekarang berkelai keluar siapa yang memulai keluar itu di depan sudah ada kata-kata yang harus dilakukan di SMK negeri 2 yang kedua mencuri walaupun nanti saya pasangi CCTV semua selama orang dalam pasti ke tangga entah itu guru yang mencuri entah itu karyawan apalagi siswa semua nanti karena kita bangun CCTV-nya kita bentikan dulu nanti baru kita pasang lagi seluruh sudut seluruh ini kamu naik misalnya terlambat ditutup naik ke tembok kita ketahuan intinya seperti itu yang memang harus berdisiplin disini jadi kebiasaan kamu tabiat kamu waktu di SMP dulu tabiat jelek hilangkan disini tidak ada lagi tabiat seperti itu harus tabiat baik harus baik disini yang yang dulu mungkin SMP itu agak bebas agak ini kamu sudah masuk sini sudah jadi siswa disini harus baik harus jadi anak yang baik berguna orang tua berguna untuk bangsa harus berdedikasi harus punya integritas tidak menjadi pengangguran seperti itu kemudian untuk ekstra yang lain bisa dikomunikasi ya saya memang agak ini ya tahun lalu saya tidak dengar anak nyelomet nyelomet ini memang saya pengennya anak disini harus baik harus punya dedikasi tidak prengas prengas tengah cengengeng seperti itu mentalnya yang mental kuat itu misalnya kamu cengenges cengenges disini tak biar di SMP masih ada disini udah ini guru-guru sini hampir sama kita teknik beda dengan SMA beda dengan SMA saya pernah kepala SMA anak teknik harus beda harus berdedikasi itu ya ini yang seperti itu jadi saya mengharap supaya anak-anak saya ini jadi orang berhasil semua diolah disini supaya baik orang tuamu menyokolahkan disini supaya anaknya berhasil dari anak-anak sini yang jurusan teknik mesin ada yang diterima di setan itu yang nasional jurusan elektronika ada yang diterima di setan ada diterima di polisi di TNI ada yang diterima di apa itu sekolah intelijen dari STM dari SMK2 kamu juga bisa seperti itu nah kalau kamu dari awal sudah cengengis cengengis begenduk apa yang mau diharapkan harus baik tiga tahun disini harus lebih baik meningkat seperti itu jadi berikutnya tabiat-tabiat yang tidak baik disini dihilangkan yang semula masuk sekolah mungkin setengah delapan baru masuk disini tidak bisa 645 tutup tutup tidak peduli guru pun tutup seperti itu tadi saya lihat masih ada satu dua yang terlambat oke lah karena kamu siswa baru bahkan anak papua dulu kita toleransi sampai tiga bulan sampai tiga bulan masih begitu kita pulangkan dari anak 32 kita pulangkan 9 apalagi kamu nah oleh sebab itu mari kita mulai dari hal-hal yang baik manakala kamu menemukan hal-hal yang tidak baik kita perbaiki bersama kita perbaiki bersama supaya kamu menjadi anak yang baik ya mungkin ada pertanyaan silahkan tidak ada tidak ada tidak ada terima kasih jaya kumlah hoir mudah-mudahan Allah membalas budi baik kalian semua sekolah di SMK2 ini mudah-mudahan membawa keberkaan sampai lulus nanti dan saya doakan tidak ada yang merotol di tengah jalan tetap eksis tetap baik sesuai dengan harapan orang tua saya juga akan istilahnya membawa amanah ini supaya kamu juga menjadi orang-orang yang baik intinya seperti itu dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin program MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK2 ini resmi kami tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Kepala SMK2 yang telah secara resmi menutup kegiatan MPLS sekaligus artinya kalian secara resmi dinyatakan sebagai siswa baru SMK Negeri 2 Kota Probolinggo ya Bapak